Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah mengungkapkan, tahun ini ada 970 ekor sapi dan 1.758 ekor kambing, yang tercatat akan disembeling untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di Kota Batam. Perolehan hewan kurban ini diungkapkan Erizal masih belum melebihi perolehan hewan kurban tahun lalu, yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai 2.768 ekor. Menurut Erizal, presentasi penurunan perolehan hewan kurban ini sebesar 30 persen jika dibandingkan tahun 2017 lalu. Ditanya adakah indikasi dari faktor ekonomi sebagai penyebab turunnya perolehan hewan kurban ini, Erizal menampik. Pasalnya, perolehan zakat di Hari Raya Idul Fitri lalu justru naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita terima sampai jam 8 sore kemarin itu memang ada penurunan ya, angkanya. Karena tahun kemarin itu jumlahnya itu 2.768 ekor. Apa itu pak? 2.768 ekor. Sapi yang kambing? Sapi dan kambing itu. Kalau sekarang kan tidak sampai segitu. Berapa persen? Sapi naik ini angkanya, 970 ekor. Tapi kambingnya ya? Iya, tapi kambing menurun 1.798 ekor. Berapa persen itu pak penurunan? Iya, sekitar berapa? 30-an. 30-an. Tapi ini yang terdata ya. Cuma beberapa masjid, katanya ada yang naik nih angkanya. Seperti di kantor kami di Kementerian Agama, tahun dulu yang korban untuk sapi itu cuma 4 ekor. Kambing 3 ekor, kalau sekarang sapi itu ada 7 ekor, kambing malah ada 11 ekor kami. Nah, jadi mungkin tidak semua ini yang turun, ada juga yang naik. Rizal menambahkan, ada kemungkinan data rekapitulasi perolehan hewan korban di Batam belum masuk semua ke kantor Kemenak. Selain itu, pihaknya juga memprediksi banyak pekorban yang menyalurkan hewan korbannya di luar Batam.